Ketidakpastian relatif Ketidakpastian mutlak dengan hasil ukur terbaik Atau nilai rata-rata hasil pengukuran yang dinyatakan dalam persen Nah, ada yang namanya pengukuran tunggal Ini pengukuran tunggal itu pengukuran cuma satu kali ya Tidak diulang Nah, laporan hasil pengukuran atau LHP harus dinyatakan seperti ini LHP sama dengan dalam kurung X0 plus minus delta X Kemudian disetakan satuannya di sini ya Satuannya bisa senti, bisa meter, bisa kilogram, macam-macam ya Oke, terus kemudian X0 dinamakan hasil terbaik pengukuran Delta X itu ketidakpastian mutlak Nah, sedangkan delta X untuk pengukuran tunggal nilainya adalah setengah NST Atau setengah dari ketelitian Nah, ini sudah saya tulis NST itu nilai sekarang terkecil Nah, sedangkan K itu adalah ketelitian alat ukur Jadi, kalau Anda punya mistar yang panjangnya 30 cm itu Skala terkecilnya kan 1 mm Nah, itu disebut sebagai NST atau ketelitian alatnya Nah, kalau ketidakpastian relatif, KR itu adalah Perbandingan, ya, perbandingan ketidakpastian mutlak dengan Hasil terbaik pengukuran, kali 100% Supaya satuannya dalam persen Yang kedua adalah pengukuran berulang Nah, kalau pengukuran berulang itu berarti pengukurannya lebih dari 1 kali Mungkin 5 kali, mungkin 10 kali Bahkan mungkin 100 kali, gitu ya Nah, laporan hasil pengukuran atau LHP dinyatakan sebagai berikut LHP sama dengan dalam kurung X strip Nah, ini X rata-rata Plus minus delta X disertai satuannya disini nanti, ya Nah, ini sudah saya beri keterangan X strip itu adalah nilai rata-rata pengukuran Delta X itu simpangan baku atau deviasi standar Jadi ini ketidakpastian mutlaknya dinamakan sebagai simpangan baku atau deviasi standar Nah, sedangkan X rata-rata itu adalah sigma XI per N Nah, ini sudah saya beri keterangan Sigma XI itu adalah jumlah semua hasil pengukuran Sedangkan N itu jumlah pengulangan pengukuran Nah, kalau ketidakpastian mutlaknya atau simpangan baku Dalam pengukuran yang berulang itu dirumuskan seperti ini Delta X sama dengan 1 per N Dikalikan akar N kali sigma XI kuadrat Min dalam kurung sigma XI kuadrat Dibagi N-1 Nah, kalau ketidakpastian relatifnya KR-nya itu adalah delta X per X rata-rata Kalikan 100% Nah, kalau ini ada catatan ya Kalau KR-nya 10% Ini hasil pengukuran berhak 2 angka penting Kalau KR-nya 1% berhak 3 angka penting Kalau KR-nya 0,1% berhak menjadi 4 angka penting Nah, yang berhak 2, 3, 4 angka penting itu maksudnya Kalau di pengukuran tunggal itu X0-nya Kalau di pengukuran berulang itu maksudnya X rata-ratanya Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal Nomor 1 Arman mengukur tebal buku dengan jangka sorong dan memperoleh hasil ukur 1,23 cm Jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm Hitung ketidakpastian mutlak, hitung ketidakpastian relatif Laporan hasil pengukuran Kita jawab ya Ketidakpastian mutlaknya itu Kalau pengukuran tunggal itu pasti setengah NST Jadi berarti setengah ketelitian alat Jangka sorong ketelitiannya 0,01 cm disini Ya, saya masukkan aja Berarti ini hasilnya adalah 0,005 cm Nah, kalau ditanyakan ketidakpastian relatif Dari hasil pengukuran Ya, delta X dibagi X0 x 100% Jadi 0,005 dibagi 1,23 x 100% Ini hasilnya adalah 0,41% Nah, kalau KRnya 0,41% Itu berarti mendekati KR 0,1% ya Maka hasil ukur terbaik berat 4 angka penting Jadi kalau begitu Laporan hasil pengukuran X0 plus minus delta X Berarti X0-nya diisi 1,230 Ini penulisannya menjadi 4 angka penting disini ya Karena dia berat menjadi 4 angka penting Berarti ini boleh ditambahin 0 disini ya Plus minus 0,005 cm Perhatikan disini Di belakang koma ini kan ada 3 angka ya Maka disini belakang komanya juga 3 angka ya Seperti itu Inilah laporan hasil pengukuran Nomor 2 Pengukuran panjang plat baja kecil Oleh 5 siswa yang berbeda dengan mistar Diperoleh data pengukuran sebagai berikut 11,5 cm 11,4 cm 11,6 cm 11,3 cm 11,7 cm Hitunglah Panjang rata-rata pengukuran Simpangan baku ketidakpastian relatif Laporan hasil pengukuran atau LHP Nah ini sudah saya bikin tabelnya ya Ini pengukuran yang pertama dapat panjang segini 2 dapat panjang segini Semua sudah saya tulis disini Nah kalau saya jumlahkan Ya Semua hasil pengukuran ini Saya jumlahkan Sigma XI nya itu 57,5 Terus ini saya kuadratkan masing-masing 11,5 dikuadrat hasilnya ini 11,4 dikuadrat hasilnya ini Dan seterusnya sampai ke bawah Sampai pengulangan yang kelima ini ya Saya kuadratkan Kemudian saya jumlahkan Hasil pengukuran rata ini Semua ini saya jumlahkan Hasilnya adalah 661,35 Oke kalau kita ditanya X rata-rata Ya Panjang rata-rata dari pelat baja Itu adalah sigma XI per N Sigma XI nya kan ini tadi 57,5 Saya bagi dengan N Banyaknya pengulangan pengukuran Kan sebanyak 5 kali pengulangannya Jadi kalau begitu 57,5 dibagi 5 Hasilnya adalah 11,5 cm Nah kalau mencari simpanan bagunya Rumusnya tadi seperti ini ya Ya kita tinggal masukkan aja disini ya N nya tadi 5 kan Kalau N min 1 4 disini N nya saya masukkan 5 Sigma XI kuadrat kan ini sudah ketemu 661,35 Nah sigma XI nya saya masukkan disini Kuadrat Nah kalau ini dihitung Ketemunya adalah 0,0707 cm Oke kalau KR nya Delta X dibagi ikrata-rata Kali 100% Jadi 0,0707 Dibagi 11,5 Kali 100% Nah ini dapatnya 0,6% Tapi 0,0% KR 0,6% Itu lebih mendekati 1% disini ya Daripada KR 0,1% Maka hasil ukur rata-rata berhak Menjadi 3 angka penting ya Karena KR nya 1% ya 1% itu berhak Atas 3 angka penting X rata-ratanya Jadi kalau begitu Jika menulis LHP X rata-rata plus minus delta X Maka X rata-ratanya Berhak 3 angka penting Berarti 11,5 Ya 11,5 Nah ini ada 1 angka dibelang koma Maka delta X nya Saya bulatkan 1 angka dibelang koma Tadi delta X nya kan ini ya Saya bulatkan 1 angka dibelang koma Berarti 0,1 Satuannya adalah cm Gitu ya Nomor 3 Pengkuran berulang dengan jangka sorong Sebanyak 5 kali Dari diameter pipa Diperoleh hasil ukur sebagai berikut Ini hasil ukurnya Percobaan dilakukan 5 kali Ya boleh sebenarnya 10 kali 20 kali juga boleh Hitunglah Panjang rata-rata pengkuran Simpangan beratku Ketidakpastian relatif Laporan hasil pengkuran Saya jawab ya Perhatikan disini Ini sudah saya bikin tabel Kembali lagi Ini pengkuran yang pertama 2, 3, 4, 5 Dan seterusnya Kemudian disini yang saya kuadratkan Ini ya 15,35 Dikuadrat hasilnya ini Ini saya kuadrat hasilnya sampingnya ini ya Kalau XI semua saya jumlahkan disini Hasilnya 76,50 Kalau XI kuadrat ini saya jumlahkan hasilnya ini 1176,58 Nah kalau kita mencari X rata-rata Kembali lagi Sigma XI per N Nah Sigma XI nya kan ini 76,50 Saya bagi 5 Hasilnya adalah 15,3 Nah kalau satuannya Tentu sentimeter disini ya Karena ini kan sentimeter Oke nanti aja dalam LHB Saya beri satuan Sedangkan B itu delta X nya Seper N kali ini kan Tadi rumusnya Saya masukkan Jadi Sigma XI kuadrat ini Saya masukkan sini Sigma XI masuk sini ya Dibagi 4 N-1, 4 ya N nya 5 kali Jadi ini hasilnya ini 0,55 36 cm Oke KR nya delta X rata-rata Kali 100% Saya masukkan Lalu saya hitung Ketemu 3,6% Nah KR 3,6% Itu lebih mendekati kemana? Kalau ke 10% nya Terlalu jauh Jadi dia lebih mendekati Ke KR 1% Jadi kalau begitu Maka hasil ukur rata-rata Berat 3 angka penting saja Nah X rata-ratanya ini Berat 3 akah penting Jadi kalau begitu LHB nya Jadi laporan hasil ukur X rata-rata plus minus delta X Berarti 15,3 Ya kan? Ini kan X rata-ratanya 3 akah penting kan? Ini 3 akah penting Plus delta X Nah 0,6 Ya saya bulatkan aja ini Karena ini X rata-ratanya Ada 1 angka di belahan koma Maka delta X Itu saya bulatkan Menjadi 1 angka di belahan koma juga Jadi menjadi 0,6 Ini ya Kalau saya bulatkan menjadi 0,6 Saya taruh sini Nah 1 hanya tentu cm Jadi inilah laporan hasil pengkuran 15,3 plus minus 0,6 cm Basic is very easy and fun Terima kasih